Mudi Kelebaran kali ini menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat Indonesia setelah dua tahun mengalami pandemi COVID-19. Momen ini menjadi berkah tersendiri bagi para penjual tiket bis, khususnya di Pelabuhan Merak, Banten. Pasalnya penjualan tiket bis itu meningkat 100% dibanding saat pandemi pertama kali. Dikutip dari Warta Kota Live, Mudi Kelebaran kali ini disambut antusias oleh masyarakat. Seorang petugas agen tiket bis, Rituan, mengatakan keberangkatan penumpang bis setiap harinya terisi penuh. Bahkan pembelian tiket bis mencapai 100% dibanding tahun sebelumnya. Seperti diketahui, biasanya agen bis hanya memberangkatkan 6 hingga 8 bis per hari. Namun kali ini mereka bisa memberangkatkan sebanyak 13 hingga 16 bis per harinya. Penumpang tahun ini didominasi oleh pemudik yang hendak pergi ke Sumatera. Sementara pemudik dari Sumatera ke Jawa masih terbilang sepi. Seorang pemilik agen bis, Alex, mengatakan ia sangat bersyukur lantaran pembelian tiket bis tahun ini melesat naik. Terlepas dari itu, mudik lebaran kali ini menjadi momen lebaran baru setelah pandemi COVID yang berkepanjangan. Pemerintah juga telah menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan selama mudik lebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.